Sebagai musisi dunia, para musisi ini seharusnya sudah akrab dengan notasi musik. Karena, di dalam sebuah lagu pastilah menggunakan notasi musik, yang dilembangkan dengan not balok atau angka. Namun, membaca not balok bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi, musisi dan gitaris ini kebanyakan belajar musik secara otodidak. Dan tentu saja bagi mereka yang beranggapan musik, berasal dari pengolahan rasa dan bukan hanya karena olah mata semata. Pentolan grup band legendaris dari kota Liverpool ini menjadi idola dunia pada tahun 70-an. Bahkan, persona dan popularitas John Lennon seakan tak lekang oleh waktu. Fakta menariknya, John ternyata tidak bisa membaca notasi lagu. Tapi, ia membuat lagu dengan mengedepankan keharmonian lagu tersebut. Jimi Hendrix and the Experience menjelma jadi dewa gitar yang pernah hidup di bumi. Jimi sempat belajar dari para gitaris ternama seperti Larry Lee dan James Nixon. Tak ayal, Jimi berhasil menjadi gitaris maha dasyat. Meski dasyat, ternyata pria bernama asli Johnny Allen Hendrix ini tidak bisa membaca notasi musik atau not balok. Eric Clapton berada di jajaran gitaris dunia yang melenggenda. Eric sendiri tidak pernah belajar musik secara formal, alias ia belajar secara otodidak. Hal ini membuatnya tidak bisa membaca notasi musik. Ini baru diketahui ketika Eric menjadi bintang tamu di sebuah acara. Gitaris ini paling banyak diidolakan lantaran kepiawayannya bermain gitar. Baik saat bersama gun rasis atau bersolo karir. Namun, Schles adalah salah satu satria bergitar yang tidak bisa membaca musik. Alih-alih minder, Schles justru bangga karena tidak bisa membaca musik. Frontman Metallica ini sudah mengenal dengan gitar sejak masih kecil. Baginya, bermain gitar sudah seperti mainan sehari-hari. Tak ayal, kedahsyatan James Hatfield bersama gitar merupakan hal yang alami. Tidak bisa membaca notasi sempat membuat James kesulitan. Pasalnya, ada momen ketika ia harus berkolaborasi dengan musik orkestra. Di dalam film dokumenter The Black Album, James mengaku tidak bisa membaca dan menulis not balok. Alhasil, ia pun harus memberi contoh nada lagu Nothing Else Matter kepada musisi orkestra yang diajak berkolaborasi. Lahir dari keluarga yang hidup pas-pasan, Dave Mustaine harus pasra saat tidak bisa mengikuti kursus musik. Meski begitu, Dave dan Megadeth berhasil membuktikan jika dirinya adalah salah satu gitaris terhebat. Meski ia belajar secara otodidak dan tak bisa membaca notasi musik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.